Intro Diduga mencemari lingkungan, eksistensi tambak udang di Karimun, Jawa kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan perda yang melarang aktivitas tambak di Karimun, Jawa. Hal itu menjadi pembahasan serius Komisi 2 DPR RI saat kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, perwakilan petani tambak udang menyampaikan bahwa mereka telah turun-temurun melakukan budidaya dan memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang digunakan. Sehingga ratusan pekerja tambak merasa keberatan jika harus kehilangan mata pencaharian. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menekankan, perlu ada cara penyelesaian yang adil, aspek keberlangsungan lingkungan maupun perekonomian masyarakat harus sama-sama menjadi perhatian pemerintah. Di atas semua itu adalah kerukunan, kedamaian, dan keamanan, ketertiban untuk semua pihak terjaga, terjamin. Plus juga ekonomi warga secara umum tetap bisa up, bisa naik untuk semua pihak, apapun latar belakang usahanya. Mungkin nelayan, keramba, apalagi itu yang budidaya rumput laut dan seterusnya. Nah itu juga harus kita lindungi, artinya ini win-win solution harus kita temukan. Cuma ternyata perspektifnya juga nggak bisa tunggal. Ini aspek regulasinya bagaimana, aspek lingkungan hidupnya bagaimana, ini perlu pendalaman lebih lanjut. Insya Allah nanti kita di Jakarta kita bahas lebih lanjut. Diperkirakan ada sekitar 42 hektare lahan di Karimun, Jawa yang dimanfaatkan untuk tambak udang. Sehingga limbah yang dikeluarkan semakin berdampak buruk terhadap lingkungan. Dari Jawa Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan.